ya kita lanjut tadi udah habis foto-foto kita lanjut lagi aduh karena udara semakin dingin kacau banget dinginnya nih Hai wuuh gue negerutnya kedinginan anjir ini sekedar tips kalau kalian lagi touring ke tempat-tempat gini jangan ngeluarin kata-kata yang nggak baiklah ya kalian misu ngomong ini ngomongnya istilahnya ya sekiranya ngertilah misu itu kayak ngatain gitu lah nyebut tit nyebut tit gitulah karena kan ya ya jangan aja lah enggak enak Hai nih gua di bawangnya motor kecilnya enak banget anjir karena lampunya dia terang banget banget tumpah lihat dah lampu gua kalah lampu kuningnya MT dia lampunya terang banget lampunya udah pakai LED tiga biji men hai 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 cita selamat menikmati Assalamualaikum permisi numpang lewat dengan numpang lewat tadi kita habis berhenti sebentar karena ada dua motor yang terjatuh robust sih karena tadi pas nanjakan dia kuda-kudanya gak siap jadi pas jadi nanjak-nanjak lurut semua lurut tiba-tiba bilok tajam terus nanjak juga gak jadinya gak siap dan akhirnya jatuh tapi Alhamdulillah gak apa-apa dan kita bisa lanjut lagi perjalanan sekarang udah jam 1 kita ngejar tempat sahurnya supaya gak kesiangan karena biasanya karena karena wah kabut banget nih kabut banget parah pelan-pelan karena biasanya jam 1 tuh kita udah kelesetan di atas udah apa namanya sudah leha-leha lah selamat menikmati kabut ya ini tadi kita habis lehat sebentar karena ada yang crash tuh kan ini yang ninja crash dia tadi lagi turunan karena gak siap terus rem belakang jadi ini yang kepleset akhirnya kita bawa pakai pickup dan kita mau cari tempat yang crash yang enak buat ya ngeliat kondisi motornya juga untung ada apa namanya ada pickup tadi karena kondisinya fairing lumayan terus yang parah sih hasilnya eco-rem sih apa namanya tuas rem yang parah sih tuas rem sampai patah karena underbone sampai patah terus sama kenalpot bracketnya bejat tapi alhamdulillah ridernya gak apa-apa jadi sekarang kita lanjut lagi nyari tempat race terdekat atau mungkin bengkel lah kalau ada yang buka sekarang jam 2 kurang 15 ini ninjanya tadi pas kejadian gue gak ngeliat karena kan jadi gue di balisan belakang tapi kata temen-temen tadi yang ngeliat tadi pas saat ada jalan turun habis belok terus turunan mas ninja ini mas ivan namanya gue gak tau kenapa kayaknya tapi tiba-tiba ban belakangnya slide dan dia jatuh dan apesnya pas turunan juga motornya robo jadi motornya keseret karena itulah yang bikin fairingnya sebelah kanan bejat terus footstep kanan juga patah patah sama bracket apa namanya kenapot dia kenapot rupanya udah gak enak diliat tapi alhamdulillah rangka stang itu gak ada yang bengkok terus gak ada yang bocor juga ya mudah-mudahan bisa dibawa pulang motornya walaupun dengan keadaan pelan-pelan ya gak pake rem gak pake rem belakang dan disini tuasanya gerimis-gerimis mesra dan udara pun semakin dingin ini dingin banget badan gue gendut gak gak bisa menahan dinginnya karena ini in the middle of the jungle kayaknya ini kaki gunung deh jelanya belok-belok terus nanjak turun naik turun ya mungkin setelah ini kayaknya kita sahurnya ya seadanya gak sampai ke tempat tujuan karena lebih baik pulang aja lah pulang langsung habis mungkin kita rehat terus motornya dibenerin sebisanya pokoknya bisa dipakai jalan habis itu lah kita langsung cabut Surabaya supaya supaya ya sampai Surabaya dengan lebih baik lah gak tau ini gak tau nih perjalanan kali ini kok kayaknya apes banget ya ada 3 motor yang jatuh tadi sebenarnya sih ada 4 kejadian yang pertama yang bawa motor kecil tadi yang gas-gas gorilla itu dia gak tau berebet apa mesinnya gak tau motornya motornya berebet terus oke tadi pas lagi nanjak motor CBR jatuh nah karena motor CBR jatuh yang belakangnya pake MT warna hitam itu dia jadi kagok akhirnya jatuh juga dan dua-duanya juga alhamdulillah motornya gak ada kerusakan yang berarti paling cuma lecet-lecet tapi yang keempat ini yang terakhir ini mudah-mudahan terakhirlah kecilakan terakhirlah ninja ini yang agak parah jadi kita mungkin menuju kota batu karena itu kayaknya kota terdekat dari sini deh kalau ke Malang ya jauh banget katanya sih dari tempat tadi crash ke tempat crashnya sekitar setengah jam lah kalau kecepatan segini ya kecepatan 40 50 30 ya mungkin setengah jam lah ini BTW tadi kita udah jalan selama 15 menit dan tadi berusaha gue liat pelangnya sih pelangnya kota batu buat teman-teman kalau lagi ready gini misalnya tadi tempat-tempat kaki gunung gitu yang belok-belok terus menangjak naik turun pesan gue sih harus siap ya maksudnya lo harus siap menerima belokan kayak apa juga jadi lo harus tetap-tetap fokus karena banyak banget faktor yang bakal nyalain fokus lo mungkin hujan mungkin jalan gak enak mungkin udara dingin tapi lo sebisa mungkin harus tetap fokus fokus dan apalin teman depan belakang lo apalin teman belakang lo yang belakang lo motor apa ada gak orangnya yang depan motor apa orangnya gimana jadi harus sering-sering lihat spion atau mungkin kalau lo jalannya kecepatan atau mungkin yang belakang kelambatan jadi bisa tetap satu formasi terima kasih Terima kasih telah menonton